Kalau ini 12 miliar ya kan, kalau ini, ini 12 kerat GIA Color D, ini juga miliaran juga, ini 5 kerat. Sering tampil dengan gaya glamour, aktris Barbie Kumalasari ternyata punya sejumlah koleksi berlian. Batu permata yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah itu telah disimpannya sejak beberapa tahun lalu. Seperti apa koleksi batu berlian yang dimiliki pemilik nama asli Kumalasari Mukhlisah ini saat ditemui tim liputan rasis beberapa waktu lalu. Benarkah mengkoleksi berlian bukan sebuah investasi yang menguntungkan? Kalau ini 12 miliar ya kan, kalau ini, ini 12 kerat GIA Color D, ya kan, terus ya kalau ini kan kecil-kecil lumayan lah, paling cuman sekitar 100-200 juta. Ini juga miliaran juga, ini 5 kerat, ini gelangnya juga aku sama-sama kan, sama-sama ini kayak gini. Itu emas, ini emas, gelangnya juga sama banget, ini branded juga lah. Berapa itu? Ini mah paling cuman berapa ya, sekitar 200-an, 200 jutaan. Satu atau dua? Dua, dua. Dua-duanya? Dua-duanya, karena kan ini emas, ini diamond, kan beda kalau diamond tuh, ini juga diamond juga gitu. Sama ini, sama ini, ganti gitu. Ya pokoknya, intinya sebenarnya bukannya Ria atau apa. Intinya kita tuh, 2022 harus semangat, harus kita fashionable lagi. Karena kan banyak banget program-program acara. Banyak aku berliannya, karena waktu itu kan di Rumpi Secret juga ya, sempat dibawa kan. Sempat dibawa, terus aku dihina kan katanya berliannya palsu. Biasalah, itu musuh-musuh yang ya bukan terlanjur kaya. Kalau saya kan memang udah terlalu kaya dari dulu. Jadi menurut aku itu mah hal-hal yang biasa. Ya gak apa-apa, aku mau dibilangin palsu kek. Apa kek, yang penting gue tidak menipu orang. Ya gue pake, ya kan yang menurut gue asli. Kalau menurut dia palsu ya sudah, karena dia kan gak punya gitu loh. Kalau berlian itu sebenarnya bukan untuk investasi. Karena ketika kita jual berlian, itu jatuh. Jadi berlian itu adalah hobi. Nah, jadi kalau hobi, itu kenapa orang kaya pake berlian? Karena dia hobi. Karena kalau kita bukan masalah kayanya gimana ya, intinya orang yang mampu beli berlian. Karena kalau dia gak mampu, contoh, misalnya dia punya duit cuma 50 juta. Dia beli, berlian itu ketika dijual, rugi. Ada yang 30%, ada yang 20%, potongannya. Itu minimal. Nah, lu bayangin aja kalau misalnya baru sebulan lu pake, beli 50 juta. Terus tiba-tiba, ah, gue gak punya duit, kita jual. Rugi 20%, rugi 10 juta, Bo. Lu rugi 40. Eh, apa, terima duitnya 40 juta. Jadi ruginya 10. Nah, itu kan maksudnya hal yang sebenarnya membuang uang. Netizen ini pada sirik sama Lontine gue. Lontine gue ini udah dari tahun 2018 gue beli. Ini Blue Safir plus Diamond dan ini Limited Edition. Gue beli di Singapura cuma satu-satunya tuh toko yang punya kayak gini. Gak ada orang yang punya. Itu apa namanya, dihina. Iya kan, katanya inilah, katanya itu. Terus kok, Kak Berbi katanya berliannya, kalungnya itu-itu aja. Kalau berlian itu kan kalau kita beli, bagusnya GIA. Ada sertifikasinya. Terus kita lihat dulu color-nya apa. Color-nya tuh kan macam-macam berlian. Ada yang color D, color F, color H, I, J, K, ampe Z gitu kan. Dan makin color-nya D, itu kilau-nya tuh makin gila, makin bersih banget, makin bagus. Jadi kalau ada sertifikat GIA, kita bisa jual di seluruh dunia. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Sub indo by broth3rmax